Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di channel pak dong official poros derek poros sedulur sedoyomawan ini saya mempunyai HP Nokia tipe jadul ya sedulur ini ini merupakan Nokia alis kuning dari Jepang bukan yang India ya kandungan emasnya lumayan banyak akan saya coba recovery gold atau pengambilan emas dari Nokia jadul ini ya teman-teman Mari kita lanjut proses pengolahan limbah PCB Nokia ini ya saya akan mengolah limbah PCB dari Nokia list kuning atau Nokia jadul yang list kuning ya lor ini ada eh 10 PCB Nokia list kuning jadul list kuning yang Jepang ya lor sebelumnya kita timbang dulu ada berapa gram dari 10 PCB ini totalnya dari 10 PCB Nokia list kuning yang Jepang ini ada 111 gram ya lor kita langsung saja olah nanti nanti pertama yang kita lakukan kita pisahkan dulu list kuningnya ini kita pisahkan IC IC nya ini semua kita rontokkan semua kemudian kita obat tanpa dilogamkan ya lor kita pakai obat saja nanti kemudian kita mendapkan emasnya dan dilogamkan simak terus ya lor sampai selesai kita lanjut kita lanjut proses pembakaran untuk diambil IC dan kutu-kutunya sampai rontok semua ya lor kita lanjutkan kita lanjutkan selamat menikmati rontok semua ya lor IC nya dipindahkan ke wadah nanti kita kumpulkan saya lanjutkan untuk proses pelepasan IC nya dulu ya lor kita lanjut lagi nanti nah ini PCB nya sudah selesai saya ambil IC nya dan kutu-kutu nya semuanya ya lor dan ini IC nya ya lor kita lanjut ke tahap selanjutnya kita lanjut ke tahap pembakaran IC dan kutu-kutu nya ya lor ini kita bakar dulu sampai memutih tidak saya logamkan ya lor ini IC nya sudah selesai saya bakar kemudian kita tumbuk ya teman-teman selanjutnya ini IC yang sudah saya tumbuk ya lor kita pindahkan ke wadah plastik dikasih air sedikit sampai IC nya tenggelam ya lor seperti ini ya lor kemudian kita tuangkan HF sedikit aja ya lor yang kedua kita tuangkan nitrit ini perbandingannya HF1 nitrit 7 ya lor ini langsung bereaksi ya lor kita tunggu sampai reaksinya habis selanjutnya untuk PCB nya untuk papan PCB nya kita masukkan ke wadah terpisah ya lor kita lakukan pengobatan atau penuangan obat seperti yang kita lakukan ke IC nya tadi ya lor kemudian kita kasih air sampai PCB nya tenggelam ya lor seperti ini ya lor kita tuangkan HF sedikit aja kemudian kita tuangkan nitrit langsung kita tutup kita tunggu reaksi kimia nya sampai habis ya lor kita lanjut ya lor ini proses pencokiman PCB sudah selesai ya lor sudah tidak ada reaksi kimia nya ini kelihatan ya lor emas foil nya sudah mengambang semua ini ini juga untuk pencokiman IC nya juga sudah tidak ada reaksi ya lor tinggal kita saring semuanya kita jadikan satu aja ya lor kita saring jadi satu kemudian kita regi ya lor tetap di channel nya pak dong ya lor PCB nya dulu ya lor kita saring kemudian kita saring ini ini apa namanya IC nya ya lor ini hasil cokiman PCB dan IC nya sudah saya saring semua ya lor tinggal nunggu airnya turun semua ini habis ini di regi ya lor pantau terus channel nya pak dong official ya lor kita lanjut ya lor ini airnya sudah turun semua tinggal kita masukkan ke dalam air regi nya ya lor ini air regi nya sudah saya siapkan ya lor air regi nya terdiri dari nitrit 1 HCL nya 3 ya lor dicampurkan saja jadi satu jadi seperti ini ya lor terus kita masukkan hasil saringannya tadi ya lor ke dalam cairan air rajanya atau regi nya ini kita masukkan saja untuk proses pelarutan regi nya ini kita bantu panaskan supaya agar lebih cepat ya lor sampai mendidih tapi jangan sampai mendidih menggolok ya lor ini setelah mendidih kita angkat ya lor kita dulkatuk ya lor lalu setelah ini kita diamkan sampai dingin ya lor setelah dingin setelah dirasa logamnya larut semua di air regi ya lalu kita saring ambil airnya dan buang ampasnya ya lor kita lanjut penyaringan air regi nya ya teman-teman kita saring dulu sampai habis ya kita lanjut ya lor ini proses penyaringannya sudah tuntas sudah selesai ini hasilnya jadi seperti ini ya lor kita lanjut netralisir dengan urea dan selanjutnya kita mendapkan menggunakan SMP ya ini urea ya lor untuk menetralisir nitritnya kita kasih sedikit-sedikit ya lor sampai tidak bereaksi kita lanjut masukkan cairan SMP ya lor sambil kita aduk sampai reaksinya habis ya lor jadi seperti ini ya lor setelah ini kita tinggal menunggu sampai emasnya mengendap ya lor setelah mengendap kita sering lagi menggunakan tisu kemudian kita bakar kita tunggu dulu sampai mengendap ya lor kita lanjut ya lor tinggal proses penyaringannya ini endapan emasnya kelihatan ya lor coklat kekuning-kuningan nah ini endapan emasnya ya lor ini emasnya ya lor kekoi kita bakar pelan-pelan saja dari api kecil dulu selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini emasnya sudah melogam ya lor Tinggal kita timbang ya lor Warnanya kuning ini kadarnya di atas 90% ya lor Karena sudah kuning kinclong ya lor Ini emasnya ya lor Tinggal kita timbang Ada berapa gram Kita nyalakan dulu timbangnya Ini beratnya 0,2 gram ya lor Terima kasih sudah menikmati Terima kasih sudah menikmati